Motor skutik yang menjadi favorit konsumen Indonesia, apalagi kalau bukan Honda Vario 150cc. Honda Vario 150cc ini sudah stop di produksi karena Honda sudah meluncurkan varian terbaru, yaitu All New Vario 160 di Indonesia. Nah kita cek yuk, kebikas Honda Vario 150cc ini, apakah kini dibandul murah ya? Dikutup dari blog.tribunjualbeli.com, PT Astra Honda Motor atau AHM meresmi meluncurkan skutik terbarunya, yaitu All New Honda Vario 160 di pasar Indonesia. All New Honda Vario 160 ini diluncurkan, maka produksi Vario 150 resmi dihentikan. Motor Honda Vario 150 pertama kali diluncurkan Honda pada tahun 2015 lalu, bersamaan dengan Vario 125. Mesin Honda Vario 150 mengusung mesin 1 silinder 4 percepatan SOSC berpendingin cairan ISP dengan ACG Starter. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 12,5 dekal pada 8.500 RPM dan terus di 12,8 Nm di 5.000 RPM. Motor skutik ini memiliki bagasi yang cukup luas lho, mencapai 18 liter. Nah berikut ini daftar harga motor bekas Honda Vario 150 per Februari 2022. Yang pertama ada Honda Vario 150 tahun 2017 dibandel 12,7 juta rupiah. Lanjut ada Honda Vario 150 tahun 2018 dijual seharga 17,5 juta rupiah. Kemudian ada Honda Vario 150 tahun 2019 dijual seharga 19,5 juta rupiah. Terakhir Honda Vario 150 tahun 2020 dijual seharga 23 juta rupiah. Harga dapat berubah ya tergantung daerah dan kondisi kendaraan. Dan harga ini dirantung dari beberapa pedagang motor bekas area Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.